Pemirsa apa yang melatar belakangi terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga dan mengapa fenomena ini terus terjadi telah hadir di studio pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Mas Reza apabila kita lihat dari pola cara pelaku membunuh untuk satu keluarga di Bekasi ini, ini dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya untuk orang tua dengan senjata tajam, sementara untuk anak-anaknya dengan tangan kosong. Apa yang bisa dianalisis dari hal ini? Ketika kita pertama kali mendapatkan informasi bahwa pelaku ternyata menghabisi lebih dari satu orang dalam satu gebrak di satu lokasi, kita langsung membayangkan bahwa pelaku ini sepertinya memikul beban, dendam, amarah, sakit hati, kebencian, atau sebutlah perasaan negatif lainnya ke lokasi. Dan dia menjadikan lokasi sebagai tempat di mana dia menumpahkan segala perasaan negatifnya itu. Dengan kata lain, asumsikan bahwa pelaku dilatar belakangi oleh motif emosional, motif amarah. Tapi seperti Mbak Rana katakan tadi, kita bisa pilih lah ternyata korban, penyebab meninggalnya mereka itu bisa dipilih menjadi dua. Dua disebabkan senjata tajam, dua disebabkan tersumbatnya saluran pernafasan. Apa yang ingin saya katakan? Saya harus buru-buru tanda petik mengoreksi apa yang saya utarakan tadi. Kalau tadi saya utarakan, boleh jadi pelaku membawa beban emosional sedemikian dahsyat di lokasi, di TKP. Tetapi ternyata ketika pelaku memilih untuk menghabisi dua orang dengan cara seperti ini, dan dua orang lain dengan cara seperti itu. Maka saya justru berpikir bahwa hingga derajat tertentu, pelaku ini memiliki kendali emosi atau kontrol emosi yang bagus. Saya katakan bagus tanda petik. Karena apa? Ini peristiwa yang harus kita katakan sangat kejam, sangat keji. Tetapi dia mampu untuk menentukan cara yang seperti apa akan digunakan sesuai dengan bobot dari sasarannya. Tapi tetap yang mendorong dia bersikap agresif seperti ini adalah dendam menurut Anda? Masuk akal seperti itu. Walaupun kalau kita bicara tentang kasus kejahatan atau pembunuhan termasuk, ada dua motif yang selalu bermain. Satu motif emosional, berarti melampiaskan dendam, sakit hati, dan seterusnya. Ada juga motif instrumental, yaitu untuk mendapatkan manfaat dari aksi kejahatan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan materi, atau untuk mendapatkan popularitas, dan seterusnya. Nah mengingat dalam kasus ini, informasi sejauh ini adalah ada kendaraan yang hilang, maka masih terbuka ruang spekulasi. Motif emosional, ataukah motif instrumental. Tapi kemudian polisi juga masih menelusuri mengenai keterangan apakah ada kendaraan yang hilang atau tidak. Karena sebelumnya polisi mengatakan tidak melihat barang-barang korban yang hilang seperti itu. Saya akan mengatakan begini, bahwa kita memang bisa menakar apakah ada motif ekonomi atau tidak, dengan memeriksa kondisi di dalam rumah. Adakah harta benda yang hilang? Adakah benda berharga yang raib? Tapi sesungguhnya penting untuk kita pahami bahwa benda berharga, harta-harta benda tidak perlu harus ada di dalam rumah. Tapi bisa ada di luar rumah. Mobil kah itu, kebun kah itu, asuransi kah itu, berada di luar rumah dan berharga. Alhasil, betapapun kondisi di dalam rumah bersih, dalam pengertian benda berharga, uang, perhiasan tidak ada yang hilang, namun jangan lupa ada benda berharga lainnya yang berada di luar rumah. Dan itu yang juga harus ditelusuri, guna memastikan adakah motif ekonomi bermain dalam kasus kejahatan ini. Dengan kembali pada pola pembunuhan seperti ini, apakah biasanya dalam setiap kasus kejahatan, terutama yang Anda kemudian analisis dan ketahui, ini ada kedekatankah antara tersangka dengan korban atau seperti apa? Spesifik dalam kasus ini ya, spesifik diketahui bahwa pintu tidak rusak, jendela tidak rusak, akses ke rumah itu tidak ada yang dirusak. Langsung kita berpikiran bahwa oke, boleh jadi pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pelaku datang menyambangi korban, korban kenal tidak punya perasaan keburuk mempersilahkan masuk. Sehingga pelaku lengganggangung ke dalam tanpa harus melakukan konfrontasi apapun. Tapi mari kita ingat, kejadian ini berlangsung kurang lebih mendasarkan informasi pada dini hari, sekitar jam 2, jam 3, dan seterusnya. Apa yang kita bayangkan? Salah seorang saksi sempat mengatakan, pada sekitar jam 2-an pintu terbuka dan televisi menyala. Saya langsung membayangkan, pada momen itu korban barangkali sudah tertidur. Alhasil, terlepas apakah pelaku ini orang kenal atau orang asing, tapi ketika korban sudah dalam kondisi tertidur dan pintu lupa untuk ditutup, maka praktis siapapun bisa masuk tanpa sekali lagi harus melakukan konfrontasi. Tanpa harus merusak akses apapun yang menghalangi pertemuan antara pelaku dan korban di TKP. Tapi ini keluarga kan memiliki hewan peliharaan, biasanya ketika ada orang asing kemudian yang masuk ke wilayah seperti itu, kan ada menyalak seperti itu, ada anjing yang biasanya kemudian bereaksi. Saya sayang sekali tidak mengamati perilaku hewan, tetapi memang common sense pemikiran awam mengatakan anjing konon memiliki daya endus yang cukup baik untuk membedakan mana orang yang punya niat baik dan mana yang punya niat buruk. Justru saya ingin mengomentari pertanyaan barang-barang dari sisi yang lain, bahwa dalam kasus ini sesungguhnya ada satu pihak yang juga harus dilindungi oleh negara, dalam hal ini oleh kepolisian, yaitu anjing tersebut. Karena anjing ini keselamatannya ternyata diatur dalam KUHP. Siapapun yang menyiksa menelantarkan hewan, sampai hewan itu menderita atau bahkan sampai mati, maka dikenai pidana. Hasil kita semua, terutama sekali otoritas penegakan hukum, juga harus memikirkan apa yang harus kita lakukan terhadap anjing yang sekarang sebatang kara merana kilangan majikannya itu. Oke, artinya ada berbagai aspek yang juga harus diperhatikan seperti itu ya, Mas Riza. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fenomena sepanjang November 2018 ini, ada enam keluarga menjadi korban penggunuhan. Seperti ini, apa tanggapan Anda? Memang tidak mudah bagi kita, Mbak Rara, untuk langsung menyimpulkan motif apa yang dominan. Terlebih, ada kasus tertentu di, kalau saya tidak salah, di Sumatera, yang ternyata bukan, maaf, bukan karena pembunuhan, tetapi karena bunuh diri, bunuh diri yang berlanjut dengan pembunuhan. Suicide, homicide, semacam itu. Sudah bagi kita untuk menyimpulkan. Ada kasus di mana didahului dengan rasa kepedulian. Pelaku menulis catatan kecil sebelum mengakhiri hidupnya, bahwa dia begitu cinta pada keluarganya, betapa dia sangat ingin melindungi keluarganya. Bahkan termasuk hewan peliharaannya. Nah, dalam kasus yang tragis semacam itu, apa boleh buat? Kita mendapatkan gambaran getir. Bahwa orang-orang yang mengakhiri hidup, orang-orang yang melakukan kekerasan semacam ini, tidak melulu kita asosiasikan sebagai orang yang egois. Orang yang tidak peduli pada sesama, orang yang obsesinya hanya menyeluruhkan kekerasan semata. Tidak, tetapi ternyata ada contoh kasus termasuk dari publik kita beberapa minggu lalu yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap anggota keluarganya ternyata dilatar belakangnya oleh motif yang sesungguhnya sangat luhur. Saya harus garis bawahi, saya tidak sedang meng-endorse, tidak menjustifikasi perilaku kekerasan termasuk terhadap diri sendiri sekalipun. Baik, kalau misalnya kita lihat kembali pada kasus pembunuhan di Bekasi ini, artinya apakah polisi ini kemudian sedang mengupas keterangan dari para saksi? Ada tujuh saksi yang kemudian saat ini dimintai keterangan seperti itu. Kira-kira menurut Anda apa yang kemudian harus disimak dengan lebih seksama pada saat penuntasan kasus seperti ini? Segala macam spekulasi tetap masih harus dibentangkan di atas meja apakah pelaku kenal baik atau orang asing dan korban. Satu, yang kedua apakah ini motif ekonomi atau non-ekonomi. Dan yang ketiga apakah pelaku satu atau lebih dari satu orang. Hal semacam itu sangat penting untuk dijawab. Dan saya cukup optimis, kedatangan seorang general bintang dua yaitu Pak Kapolda ke TKP mengingatkan saya pada situasi perampokan di Pulau Mas. Jadi ketika Pak Kapolda turun tangan langsung ke TKP dalam waktu singkat kasus terungkap. Kita harapkan juga hal yang sama terjadi pada kasus pembunuhan di Bekasi ini. Untuk memastikan rasa aman masyarakat terpenuhi. Baik, terima kasih Mas Reza telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Promptime News.